Langkah kementes yang pada akhirnya memutuskan untuk melarang penjualan dan penggunaan obat sirup di tengah masyarakat terkait kasus gangguan ginjal akut ini, Mbak Nadia. Jadi sebenarnya gagal ginjal akut ini kan penyakit yang sudah ada lama ya. Artinya memang sebelum kita ketahui ada peningkatan kasus secara signifikan, kan gejalan gagal ginjal akut ini sudah diketahui penyebabnya bisa infeksi jamur, bakteri, ataupun juga kondisi-kondisi misalnya kejalanan atau kelainan bawaan. Nah tetapi kemudian di Agustus itu kita menerima laporan peningkatan yang cukup signifikan. Nah tadinya hanya 1 sampai 3 kasus per bulan, bahkan ada pada bulan tertentu itu tidak ada laporan kasus sama sekali. Tapi kemudian di Agustus itu terjadi peningkatan laporan sebanyak 36 kasus. Kemudian di bulan September mencapai 76 kasus. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah angka kematiannya itu bisa sampai 60%. Di RSM sendiri angka kematiannya sebagai rumah sakit perunjukan itu sampai dengan 70%. Oleh karena itu pada waktu Agustus kita langsung membentuk tim tentunya bersama IDAI untuk mengetahui jenis penyakit apa yang kemudian menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada anak terutama. Jadi kita ketahui bahwa rentang usia yang kemudian terkena penyakit ini adalah 6 bulan sampai dengan 18 tahun. Tapi paling banyak adalah pada usia 1 sampai 5 tahun. Nah oleh karena itu dengan melihat gambaran klinis, kemudian kecepatan daripada perjalanan penyakit yang sangat cepat ya. Tadinya anak sehat kemudian anak kemudian tidak bisa atau mulai dengan penurunan air kemih kemudian bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Kemudian sering ngantuk terjadi penurunan kesadaran, membutuhkan cuci darah bahkan kalau kemudian semakin berat tidak tertolong akhirnya bisa berakhir kepada kematian. Nah oleh karena itulah kemudian kita melihat bahwa walaupun gejalanya ini adalah gagal ginjal akut yang sebelumnya kita sering temukan, tapi ini adalah penyakit ataupun penyebab yang berbeda yang akhirnya terus kita lakukan investigasi bersama.